Pihak kepolisian sore ini menunjukkan satu barang bukti yang ditemukan dalam penyelidikan insiden Jalan Ambles di Surabaya. Selain itu tenaga ahli kantor staf kepresidenan, Ali Mokhtar Ngabalin, hari ini juga meninjau lokasi Jalan Ambles. Kita bergabung dengan rekan Reno Reksa di Surabaya Jawa Timur untuk informasi selengkapnya. Ya Reno, selamat sore. Pihak kepolisian sore ini menunjukkan satu barang bukti yang ditemukan apa penjelasan lebih jauhnya, termasuk juga kunjungan dari wali kota Surabaya. Ya, Alfie terkait barang bukti yang ditunjukkan oleh pihak Kapolda Jawa Timur, tadi sore kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini berupa ring yang kondisinya ini sudah dianggap tidak layak karena ada beberapa bagian yang patah dan juga pecah. Dan untuk itulah hal ini semakin menguatkan indikasi bahwa penyebab dari Amblesnya Jalan Raya Gubeng Surabaya pada selasa malam ini diakibatkan karena ada beberapa faktor, salah satunya adalah ketidakhati-hatian dari pengerjaan proyek yang ada di kawasan Jalan Raya Gubeng ini. Kemudian ada beberapa hal lainnya yang membuat pihak kepolisian semakin yakin, menguatkan pihak kepolisian untuk semakin yakin mendalami kasus ini, yaitu dengan adanya tiga laporan yang masuk ke pihak kepolisian, di mana tiga laporan ini bersumber dari pihak pemerintah kota Surabaya, kemudian dari pihak bank pemerintah, dan yang ketiga adalah dari pihak balai jalan. Kemudian dalam wancarnya tadi, pihak Kapolda Jawa Timur, Irjen Poluki Hermawan ini juga mengatakan bahwa akan ada empat undang-undang atau empat regulasi hukum yang akan dijadikan bahan atau landasan dalam penyelidikan insiden Amblesnya Jalan Raya Gubeng, di mana empat undang-undang tersebut, yang pertama adalah terkait bangunan, kemudian yang kedua terkait jalan, kemudian terkait konstruksi, dan yang terakhir ini adalah pasal 192 KUHP. Kemudian, Afi, jika Anda menyinggung mengenai kunjungan Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini ke lokasi Amblesnya Jalan Raya Gubeng ini, memang sudah kami pantau sejak tadi sore, dan baru saja kurang lebih tiga menit yang lalu, Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini meninggalkan lokasi. Saya tadi sempat mendengar ada beberapa arahan-arahan atau instruksi-instruksi yang diberikan oleh Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya. Kalau Anda lihat, Afi, di belakang saya ini ada setumpukan tanah yang kemudian dikeruk seperti itu dengan menggunakan alat berat atau eskavator, kemudian dipindah ke sisi seberang dari pagar pembatas atau yang merupakan lokasi Amblesnya Jalan Raya Gubeng. Dan hal ini dilakukan tidak hanya di sisi selatan atau lokasi saya saat ini berada, namun juga di sisi utara ini juga dilakukan hal yang serupa. Tadi Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini menginstruksikan bahwa pengerjaan ini harus bisa dilakukan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan cuaca hari ini yang dalam cuaca yang cerah, tidak hujan, inilah kondisi-kondisi yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh para tim yang bekerja di TKP untuk segera bisa melakukan recovery atau pemulihan Jalan Raya Gubeng Surabaya. Kita simak berikut ini adalah pernyataan atau kutipan wawancara kami bersama dengan Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini beberapa waktu yang lalu. Ini pengen tahu, menjawab pertanyaan masyarakat Surabaya, apakah pemerintah kota ini ada target gitu bu, kapan ini bisa diselesaikan? Kira-kira? Saya usahakan sebelum satu minggu. Saya usahakan masih kalau bisa lima hari. Ini kita hitung ternyata butuhnya dari 1.800 truk. Nah, apa namanya, tadi tak pikir cuma enam ratus truk. Kalau enam ratus truk, aku bisa lima hari. Karena tiga hari, kita sanggup satu hari, sanggup dua ratus truk. Tapi kita usahakan secepatnya. Kita lihat nantinya. Karena kapasitas ini ya, kapasitas agregatnya juga. Itu yang paling aneh. Jadi dari material sama sarananya? Ya, kalau kita ngerjakannya semalam jadi, cuman kan nguruknya ini yang lama. Oke? Sekali. Iya, 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 iya. Afi. Reno, barang bukti apa yang dirilis oleh pihak kepolisian pada sore hari ini, Reno? Ya, Afi, saya tadi sudah menyebutkan bahwa ada satu buah ring yang diamankan atau yang dijadikan barang bukti oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Polo Kierwon. Dan hal ini ditunjukkan secara langsung kepada beberapa awak media yang hadir di TKP Amblesnya Jalan Raya Gubeng, yaitu berupa ring baja dengan kondisi yang ada beberapa patahan yang ada di situ. Sehingga ini menunjukkan bahwa ada ketidakhati-hatian daripada pengerjaan proyek perluasan lahan parkir yang ada di kawasan Jalan Raya Gubeng tersebut. Kemudian menurut Kapolda Jawa Timur, Irjen Polo Kiheremawan, tadi pihaknya juga sudah melihat beberapa barang yang bisa dijadikan barang bukti seperti itu. Namun untuk pengambilannya ini perlu kehati-hatian, perlu dengan cara pengelasan dan inilah yang perlu dilakukan tahapan-tahapan selanjutnya oleh teman-teman dari aparat kepolisian yang juga bekerjasama dengan beberapa instansi terkait. Untuk itu sampai dengan sore hari ini, pekerjaan-pekerjaan baik itu untuk recovery, kemudian untuk penyelidikan, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi ini terus dilakukan. Update terbarunya juga, Afi, untuk pemeriksaan saksi, kalau tadi di informasi sebelumnya disebutkan 34, update terbarunya ada sudah 35 saksi yang diperiksa, di mana dari ke-35 saksi yang diperiksa ini merupakan dari 3 perusahaan. Kemudian selain 35 orang saksi, juga ada tambahan 2 saksi ahli yang juga dimintai keterangan oleh aparat kepolisian. Hal-hal ini dilakukan oleh aparat kepolisian untuk bisa lebih mendalami dan menemukan penyebab pasti amblesnya Jalan Raya Gubeng dan siapa saja yang bisa terlibat atau dikaitkan dengan beberapa regulasi yang sudah tadi saya sebutkan terkait Undang-Undang Bangunan, Jalan Konstruksi, dan Pasal 192 KUHB. Afi, kembalikan Anda di studio. Baik, Rino Reza. Terima kasih atas informasinya. Kita nantikan update terbaru dari Surabaya.